Halo Arifisala, bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa nih yang kangen dengan kerandoman Kim Taehyung atau BTS V? Atau V-BTS? Walaupun saat ini V sedang menjalani wajib militer dengan seragam hitamnya Namun ternyata kerandoman V tetap berjalan loh mi V-BTS menjalani wajib militer mulai 11 Desember 2023 Dan di saat ada kesempatan Dia tetap memberikan kabar baik kepada ARMY Seperti kelan terakhir, dia melaporkan bahwa berat badannya kini menjadi 72,5 kg Baru-baru ini, seorang tentara yang bertugas di camp yang sama dengan V Mengungkap bagaimana proses mendapatkan tanda tangan member BTS V tersebut Salah satu momen yang diceritakan bahwa V diduga tak asal memberikan tanda tangannya Kepada para prajurit yang memintanya Dilancar dari Korea Bu, seorang prajurit A yang menjalankan wajib militer bersamaan dengan V Membagikan cerita tingkah laku sang idola Prajurit A tersebut mengatakan bahwa V BTS memiliki sikap nakal dan ceria Seperti biasanya selama menjalankan wamil Dalam postingan cerita yang dibagikan oleh prajurit A Dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan tanda tangan V BTS Memiliki proses yang tak mudah Prajurit A tersebut mengungkapkan jika menuliskan nama di kertas tempel untuk mendapatkan tanda tangan V Pejabat eksekutif mendapatkan 5 dan asisten petugas mendapatkan 2 Prajurit A mengatakan bahwa V BTS tidak akan sembarangan memberikan tanda tangannya meski kepada asisten petugas Tetapi proses untuk mendapatkan tanda tangan V Para prajurit maupun asisten petugas harus lulus tes kuis terlebih dahulu Menurut prajurit A, V memberikan kuis kepada prajurit atau asisten petugas dengan pertanyaan seputar BTS Dia akan memintaku menjawab beberapa pertanyaan kuis untuk mendapatkan tanda tangan Contohnya pertanyaan yang ia ajukan adalah tentang nama anggota BTS atau judul lagunya Jika mereka salah menjawab, V akan bergandengan tangan dengan tentara lain dan mengusirnya Oh, begitu ungkapnya Rupanya V BTS menggunakan metode yang dia lihat di variati Sobidina Yang Sob Menurut si A, V memanfaatkan proses tersebut untuk bermain dan mempererat hubungan dengan sesama tentara lainnya Bahkan tingkah lagunya juga sama seperti yang diperlihatkan dalam acara Sojin dan Jinny Kitchen Oh, pasti modus tata mic nih, lucu pasti ya Ali pasti gemes pengen lihat nih, ya kan? Ngaku, 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 ngaku Jadi tujuannya itu untuk mempererat dengan para prajurit lain Oke, sekian erbing Sampai jumpa di video selanjutnya